Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas satu sekte sesat atau bidak ya dari Korea Selatan Yaitu Shincheonji Ya ini adalah nama gereja ya di Korea Selatan yang ternyata ini adalah suatu sekte atau aliran sesat Ya, nama pemimpinnya adalah Limanhee Ya, kemudian kenapa dibilang sekte sesat? Ya, karena dia mengklaim dirinya adalah Juru Selamat atau Mesias Dia juga mengaku bahwa dia itu adalah immortal atau abadi, tidak akan mati Kemudian dia mengaku bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa memahami kitab wahyu dengan baik dan bisa mengartikan atau menerjemahkannya Dan dengan cara demikian dia berhasil menipu atau mengeksploitasi para pengikutnya Dan tentunya ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri Dan kalau saudara masih ingat gereja di Korea pada masa COVID-2020 Yang pemimpinnya diancam atau ditangkap karena atau dituduh menghalang-halangi tim kesehatan untuk melakukan investigasi di gerejanya karena banyak tertular COVID-19 Inilah orangnya Yaitu Limanhee Ya, walaupun pada akhirnya dia dibebaskan Tetapi waktu itu dia sempat bersujud di altar gereja dan meminta maaf Ya, atas peristiwa itu Tetapi dia tetap ditahan dengan tuduhan yang lain Yaitu dia dituduh Ya, menggelapkan dana sebesar 5,7 miliar won Yang kalau dirupiahkan itu sekitar 73 miliar Jadi dia berkasus dalam hal keuangan Tetapi mengklaim dirinya adalah jurus selamat Ya, dan imortal Nah, dia ternyata sudah masuk ke banyak negara Termasuk di wilayah Asia itu dia sudah masuk ke Malaysia dan Indonesia Ya, dan cara dia masuk itu dengan cara berkamuflase dengan 3 NGO atau semacam LSM Ya, yang pertama namanya IPYG Kurang jelas kepanjangannya apa Yang kedua adalah IWPG atau International Women's Peace Group Ya, kemudian yang ketiga adalah HWPL Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light Ya, dia masuk dengan 3 NGO ini berkamuflase Nah, si HWPL ini sesarannya adalah kampus-kampus dan dia sudah berhasil masuk di kampus UIN Indonesia Bermitra dengan UIN dengan nama NGO ini Sementara kalau yang IWPG itu dia menyasar siswa-siswa pelajar SD sampai SMA Dengan cara mengadakan lomba-lomba melukis atau menggambar Nah, pada waktu seseorang tertarik untuk mengikuti lomba ini Mereka harus registrasi Menyertakan data-data Disitu akan diminta data kartu keluarga Data orang tua, nomor handphone, dan lain sebagainya Nah, dari data-data itu dia akan melakukan pendekatan kepada orang tua daripada siswa-siswa ini Untuk mulai mempropagandakan ajarannya Mengajak Bible Study dan lain sebagainya Nah, sangat perlu hati-hati karena Indonesia ini sangat permisif terhadap hal-hal yang berasal dari luar Lagipula Indonesia sangat demam K-pop Sangat menyukai hal-hal yang berbau Korea karena faktor K-pop Karena itu sangat potensial untuk terkontaminasi atau terpapar Ajaran sesat dari gereja Shincheonji Yang leadernya adalah Lee Man-hee Hati-hati karena film antara berkata bahwa di akhir jaman Ada banyak tanda-tanda akhir jaman Salah satunya akan muncul banyak penyesatan akan bangkit Orang-orang yang mengaku dia juru selamat Mesias Dan Tuhan ingatkan jangan sekali-kali percaya Karena Mesias akan datang dengan kemuliaannya Petir akan menyambar dari utara ke selatan timur ke barat Ya, semua orang akan mendengar dan melihatnya Kemudian dikatakan bahwa akan ada bunyi nafiri Ya, jadi dia tidak akan datang dengan sembunyi-sembunyi di satu lokasi Tapi dia akan datang dalam kemuliaan dan terang-terangan Karena itu wajib untuk kita baca Alkitab Supaya tidak mudah disesatkan oleh bermacam-macam ajaran God bless you